Raja Wali Merah Jilid 10 C.R.E.S.S.S. Suara seperti es mengejutkan nyonya ini. Soat Eng merasa suatu benda dingin dan lembut, namun menjijikan, tersentuh tangannya. Benda itu seperti bubur daging dan Soat Eng tentu saja kaget bukan main, melengking dan menarik tangannya dengan cepat. Dan ketika serangkum hawa dingin menyambar dan balik menamparnya, Soat Eng ngeri, maka nyonya ini sudah melempar tubuh bergulingan dan berteriak tertahan. Aih, beres-beres seng nyonya menabrak suami dan paman-pamannya. Soat Eng meloncat bangun dan pucat, tiga orang temannya sudah meloncat pula ke pantai, meninggalkan getek menyusul nyonya itu. Dan ketika Siang Lai dan yang lain ngeri memandang kakek itu, yang ternyata berdiri mengembang maka Siang Lai pucat berseru tertahan. Dia iblis. Yang lain-lain tertegun. Guan Beng dan Sutenya juga melihat itu dan mereka seketika mundur. Kakek itu ternyata tak berdiri di tanah alias mengembang. Kedua kakinya tak memiliki jari-jari alias papak begitu saja, bentuknya segi empat dan tumpul seperti layaknya orang yang terpapas jari-jarinya. Kiranya itu adalah mahluk roh, bukan manusia. Dan ketika Hau Kam pucat berseru tertahan dan suhengnya juga mundur semakin terbelalak maka kakek itu membalikan tubuhnya dan melayang pergi ke tengah laut, bergerak. Gerak seperti layaknya hantu yang berjalan di atas air. Hei, ii, cegah kakek itu. Rampas adikku Bengen. Semua bergerak serentak. Siang Lai sendiri akhirnya sadar dan mementak menggerakkan tangannya. Pukulan dasyat menyambar namun kakek itu tak menggelak. Tubuhnya tak bergeming karena pukulan itu lewat begitu saja menembus tubuhnya, jadi seperti menghantam angin. Dan ketika Hau Kam maupun suhengnya juga melakukan serangan yang sama namun kakek itu terus meluncur di atas permukaan air, seperti roh. Maka Soateng membentak dan berkelebat mengejar kakek itu, melepas pukulan. Kakek siluman, serahkan adikku. Namun yang terjadi malah nyonya itu yang berteriak kaget. Pukulannya menghantam laut dan air munkrat tinggi mengenai mukanya sendiri. Kakek itu meluncur dan terus bergerak ke depan, cepat sekali, tau-tau sudah lenyap di balik gulungan ombak yang besar. Dan ketika Soateng harus melempar tubuh ke atas dan kembali ke pantai, dengan muka pucat dan penuh keringat makanya nyonya itu berseru pada teman-temannya untuk mengejar dengan getek. Kita tak boleh lengah, hayo kejar dan tangkap kakek itu. Guan Beng dan Sutenya mengangguk. Mereka ngeri tapi tak boleh berpangku tangan saja, apa boleh buat harus mengejar kakek itu meskipun dia siluman jejadian. Dan ketika masing-masing sudah meloncat ke atas getek dan menggerakkan tangan untuk mendorong maka perahu aneh ini meluncur dan membelah ombak, cepat sekali, mengejar si kakek iblis. Namun belum jauh mereka bergerak tiba-tiba getek itu kembali tertahan dan balik ke tepian. Hehehe, tak boleh kalian lari, anak-anak. Hayo hadapi aku dulu dan setelah itu boleh pergi. Bukan main kagetnya empat orang ini. Soateng menoleh dan melihat kakek itu tau-tau sudah ada di belakangnya, tertawa dan menggerak-gerakan tangan hingga perahu mereka tertarik mundur, sebentar saja sudah terseret dan terbalik. Itulah poan jin poan KWI, tapi tidak membawa bengan. Dan ketika getek terbalik dan haukam serta suhengnya tercebur di laut, di samping ngeri juga karena kaget, bagaimana musuh tau-tau sudah ada di belakang mereka. Maka siang len dan istrinya yang berjungkir balik menyelamatkan diri tiba-tiba membentak dan melepaskan pukulan dari udara. Soateng merah dan burcat berganti-ganti merasa dipermainkan. Terkutuk, jahanam keparat des pukulan nyonya itu mengenai tepat, telak menghantam lambung. Si kakek dan di sini sang nyonya merasa heran. Dia tidak merasa pukulannya jatuh di tempat seperti bubur daging melainkan mendarat di tempat empuk seperti layaknya tubuh manusia normal, tidak dingin melainkan hangat dan kakek itu terdorong. Aneh, ini sudah seperti kakek yang dipukulnya di pulau tadi, bukan seperti kakek yang membawa pergi bengan. Dan ketika Soateng memekik karena lawan terhuyung mundur, pukulannya rupanya membuat kakek itu kesakitan maka suaminya juga mendaratkan pukulan tapi malah terbanting sendiri. Des siang le terlempar tiga tombak. Pemuda itu berteriak karena pukulannya menghantam sesuatu yang keras, yakni tulang pahasi kakek. Dan ketika siang le berteriak karena diri sendiri merasa kesakitan, aneh sekali, maka kakek itu terkekeh dan berkelebat ke depan, mendahului Soateng. Kalian harus dihajar, robohlah. Soateng terbelalak. Dia bingung dan merasa tak mengerti akan ini. Tadi kakek itu seperti roh tapi kini seperti manusia biasa lagi. Namun ketika si kakek berkelebat dan dua jarinya menusuk mata, satu serangan berbahaya maka si nyonya mengerahkan KHA Ibal Sin Kang dan mengelak serta menangkis dua jari kakek itu dengan amat kerasnya, penuh kemarahan. Duh! Soateng terpelanting. Seng nyonya berteriak terkejut karena KHA Ibal Sin Kangnya tiba-tiba membalik, padahal biasanya pukulan lawanlah yang akan membunuh tuannya sendiri. Tapi ketika dia bergulingan dan berteriak meloncat bangun, terbelalak memaki kakek itu ternyata suaminya roboh dan menjadi korban. Des Siang Le terlempar dan mengeluh di sana. Suaminya itu tidak bergerak-gerak lagi karena pingsan. Siang Le tak sempat mengelak dan pukulan kakek itu mengenai pelipisnya, pemuda ini roboh dan terjengkang. Dan ketika Soateng terbelalak karena tak tahu apakah suaminya masih hidup atau tidak, melengking dan berkelebat ke depan maka Hau Kam dan Suhengnya juga membentak dan marah menerjang kakek itu. Keparat, kau mengganggu kami. Tiga orang itu susul-menyusul. Soateng lebih dulu namun kembali nyonya ini terbanting, KHA Ibal Sin Kangnya tertolak. Dan ketika dia menjerit dan kaget serta gentar, tapi juga marah maka Hau Kam dan Suhengnya mendaratkan pukulan mereka di tubuh kakek itu. Des Des Si kakek tertawa melebarkan matanya. Dua orang itu telah memukulnya namun sama seperti Soateng tadi maka Hau Kam dan Suhengnya terbelalak. Mereka merasa pukulan mereka mendarat di tubuh yang empuk dan hangat, bukan lagi di tempat yang kosong dan tembus sia-sia. Jadi, kakek itu benar-benar manusia, bukan iblis, atau roh. Tapi ketika mereka tertegun dan tergetar, dari tubuh kakek itu keluar daya tolak yang besar. Maka misai si kakek melecut dan dua orang itu menjerit berteriak. Aunggah beluk des! Hau Kam dan Suhengnya terguling-guling. Mereka disambar misai itu yang tiba-tiba terangkat seperti cambuk, kaku dan melecut dan mereka coba menghindar namun kalah cepat. Dan ketika mereka menjerit dan terguling-guling, kakek itu terkekeh maka Soateng sudah mengulangi serangannya dan memukul bertubi-tubi sambil berkelebatan dengan cepat, melengking dan memekik dan sebentar saja kakek itu sudah dibuat sibuk mengelap ke sana-sini. Soateng menunjukkan serangan-serangannya ke bagian-bagian berbahaya, mulut atau hidung dan juga mata. Karena kakek itu sudah berubah seperti manusia lagi maka Soateng menunjukkan serangan-serangannya ke sini, benar saja si kakek mengelak dan tak berani membiarkan saja semua pukulan-pukulannya itu. Tapi ketika si kakek mendengus dan berputaran cepat, mengikuti gerakan tubuhnya maka tiba-tiba misai itu meledak-ledak dan menangis semua serangannya. Hehehe, kau tak dapat mengelahkan aku, bocah. Biarpun itu K.H.I. Balsin Kang Soateng terkejut Semua pukulannya tiba-tiba benar saja tak ada gunanya, patah di tengah jalan karena bertemu misai panjang itu. Dan karena misai adalah segumpal rambut yang pada dasarnya halus dan luas, tak bertenaga, maka begitu dipukul tentu saja tak apa-apa dan ketika Soateng terkejut mendadak misai yang tadi lembut dan tak bertenaga itu sekonyong-konyong terangkat naik dan kaku menotok tubuhnya. Ayat Tardes Tanah yang tadi diinjak Soateng meledak dan hangus, Seng nyonya sendiri sudah melempar tubuh bergulingan dan tiba-tiba dia balik didesak. Seng kakek mengejar dan terkekeh melecut-lecutkan misainya. Benda itu tiba-tiba menjadi kaku dan lemas berganti-ganti, tentu saja Soateng sibuk. Dan ketika nyonya itu lengah dan harus bergulingan ke sana-sini maka pundaknya kena juga. Soateng mati separoh namun saat itu datanglah bantuan dua pamannya. Haukam dan Soehengnya membentak dan menerjang marah. Mereka sebenarnya jerih namun marah melihat keponakannya didesak, terus dirangsek dan dicecar bertubi-tubi. Dan ketika pukulan mereka mendarat namun si kakek tak apa-apa, sama seperti tadi maka kakek itu membalik dan tiba-tiba berseru marah. Hei, kalian tak dapat diampuni. Guan Beng berteriak pada sutenya untuk loncat menghindar. Misai si kakek bergerak lagi dan seperti ular hidup tahu-tahu menyambar dahi, bukan main berbahayanya dan juga cepat. Tapi kalau Guan Beng melempar diri untuk menyelamatkan tubuh adalah Haukam berteriak dan mencabut pedang untuk membabat Misai yang seperti ular hidup itu. Kerat dan bukan Misai yang putus melainkan pedang. Haukam kaget bukan main karena tiba-tiba saja pedangnya itu putus. Misai selain kaku juga tiba-tiba kiranya tajam, entah dengan tenaga apa kakek itu mempergunakannya. Tapi ketika laki-laki ini tertegun dan Haukam membelalakan mata, si kakek terkekeh maka ujung Misai itu terus menyambar dan terdengarlah jeritan ngeri ketika dahi atau jidat Haukam dicoblos bolong. Kerat. Haukam terbanting seperti pohon pisang dibabat. Laki-laki itu seketika rewas dan Guan Beng terkejut melihat sutenya binasa. Laki-laki itu tertegun tapi Misai tiba-tiba bergerak meledak, mengejar atau menyerangnya lagi. Namun ketika Soateng membentak dan menendang paman gurunya, Guan Beng mencelat maka senjata si kakek yang aneh mengenai batu karang di belakang yang seketika hancur berkeping-keping. Dar. Guan Beng ngeri dan pucat. Apa boleh buat dia mencabut pedangnya tapi sementara itu Soateng sudah berkelebatan menyambar-nyambar. Nyonya ini juga mencabut pedang dan ilmu pedang larisan kakeknya dimainkan, yakni ilmu pedang maut. Dan ketika tenaga yang dipergunakan adalah gabungan KHI Bal Sin Kang dan Lui Chiang Hoat sementara kecepatan tubuhnya mengandalkan Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang. Maka serangan atau tusukan-tusukan si nyonya bukan main hebatnya hingga si kakek mendecak dan mundur-mundur, terbabat atau terbacok tapi kulit tubuhnya atas melebih besi. Pedang sering mengeluarkan suara teng-ting-teng-ting ketika bertemu tubuh kakek itu, hal yang membuat Soateng terbelalak. Dan ketika tak lama kemudian tubuh si kakek malah berpijar setiap dibacok, semakin panas dan kemerah-merahan akhirnya pedang nyonya ini patah menjadi tiga. Haha, cukup sekarang. Dan kau harus roboh. Soateng mengeluh. Dia terjerumus oleh bacokannya yang bertubi-tubi, bacokan penuh nafsu karena dia merasa penasaran dan juga marah oleh kehebatan kakek itu. Tapi ketika pedangnya patah dan si kakek menggerakkan misai panjangnya, menggubat dan melilit maka tubuh si nyonya terbanting dan berdebum. Bres. Soateng kesakitan. Sejenak pandangannya gelap dan nyonya itu tak dapat berbuat apa-apa, dia mengeluh dan kaget serta pucat. Tapi ketika si kakek tertawa-tawa dan mau menggerakkan misainya lagi, sorot matanya buas maka saat itu Guan Beng berteriak dan menerjang dari samping. Jangan Soateng berteriak lemah. Harap supek melarikan diri dan jangan menghiraukan kakek iblis itu. Namun Guan Beng terlanjur marah. Kakek ini marah karena sutenya tewas begitu mengerikan. Darah yang mengalir dari jedat atau dahi sutenya itu terlihat jelas, mancur seperti keran air. Maka ketika Soateng berteriak padanya tapi kakek ini nekat, menubruk dan menyerang maka bertubi-tubi dia sudah menusuk atau menikam tubuh lawan. Tapi poan jin poan KWI terkekeh-kekeh, berkelit dan membiarkan beberapa tikaman atau bacokan mengenai tubuhnya, kerang-kering-kerang-kering dan mengeluarkan bunga api, juga asap. Tapi ketika kakek itu berseru keras dan mementak ganas, tangan kirinya bergerak mendorong maka pedang ditangkis patah dan seketika itu juga patahan yang tajam membalik menyambar pemiliknya sendiri. Awas! Namun terlambat. Guan Beng berteriak ketika ujung pedang menancap di dadanya, tembus sampai ke belakang. Dan ketika laki-laki itu terbelalak dan mengeluh, darah mengalir membasai bajunya maka laki-laki itu roboh dan tengkurap. Beluk! Soateng membelalakan matanya. Dia memberi peringatan tapi supeknya tak sanggup mengelak. Memang poan jin poan KWI ini terlalu sakti, bukan lawan mereka. Dan ketika supeknya roboh dan terjerembab, pertandingan berhenti maka Soateng melihat kakek itu meledakan misainya dan tiba-tiba dia mengeluh. Wanita itu tak sadarkan diri lagi ketika misai menghantam tengkuknya. Empat tubuh sudah malang melintang tak keruan, dua pingsan dan dua tewas. Dan ketika kakek itu tertawa-tawa dan girang serta menendang mayat haukam kakak beradik maka kakek ini berkelebat dan meluncur di atas permukaan. Air laut meninggalkan pulau. Heheh, puas aku, anak-anak. Biarlah dua ku beri hidup dan yang lain mampus. Soateng tak mendengar apa-apa lagi. Wanita itu pingsan dan menderita luka, agak berat. Dan karena suaminya juga pingsan tapi tak seberat nyonya itu maka suaminya inilah yang nanti lebih dulu siuman. Minus nol. Engmoy, di mana kau? Siang lebenar saja tiba-tiba siuman lebih dulu. Pemuda itu membuka matu dan merasa pening, sejenak tak tahu apa yang terjadi karena pertama kali yang dilihat adalah awan putih berarak. Dia bingung tapi pikirannya segera bekerja. Dan ketika dia sadar dan bangun kemetar, seluruh persendian serasa remuk. Maka dia bertanya di mana istrinya itu, terbelalak dan segera melihat mayat haukam dan suhengnya, terkejut dan berteriak tertahan dan segera dilihatnya pula tubuh istrinya itu, meringkuk di sana. Dan ketika pemuda ini menjerit dan melompat berlari, lupa kepada semua rasa sakit di persendian tiba-tiba pemuda ini terjatuh namun bangkit lagi, menubruk dan memanggil nama istrinya, yang dikira tewas. Engmoy, ah, jahannam kakek iblis itu siang leh terseduh, menyambar dan mengangkat tubuh istrinya tapi segera dilihatnya bahwa istrinya itu masih hidup. Dada istrinya berombak meskipun perlahan, wajah itu pucat. Dan ketika siang leh tertegun tetapi girang, istrinya tidak tewas maka cepat pemuda ini menotok dan memberikan pertolongan. Engmoy, sadarlah. Bangunlah. Siang leh merogoh saku bajunya. Di situ ia mengeluarkan beberapa butir obat, gugup menelankan ke mulut istrinya dan cepat dia mengurut dan menotok sana-sini lagi. Dan ketika istrinya mengeluh dan soateng membuka mata, sadar, maka siang leh girang bukan main dan menciumi muka istrinya itu, lupa kepada mayat haukam dan guan beng. Bangunlah, sadarlah. Kakek itu telah pergi. Soateng merintih. Dia terluka agak berat karena sebagian dari KHI Balsin Kang membalik kepada dirinya sendiri. Ledakan atau pukulan misai ditengkutnya membuat nyonya itu merasa pening. Dia teringat apa yang baru terjadi. Maka menggidil mengerotokan buku-buku jarinya, nyonya ini tiba-tiba mencoba bangun namun roboh. Aduh, aku tak kuat. Kepalaku pening. Sabar, jangan khawatir. Ada aku di sini, engmoy. Aku akan menolongmu siang leh mengangkat istrinya, membopong tapi tiba-tiba soat eng melihat dua mayat itu. Wanita ini terpekik dan suaminya berhenti, melihat pula dua mayat itu, sadar. Dan ketika soat eng mengguguk dan minta diturunkan, seng suami sudah menurunkan maka wanita ini berlari terhuyung ke mayat dua pamannya itu, jatuh bangun. Supek, supek, ku balaskan kematianmu. Ah, terkutuk poan jin poan kwe itu dan soat eng yang roboh di mayat supeknya guan beng, mengguguk dan mengerung-gerung di sini akhirnya mencabut pedang atau patahan pedang di dada supeknya itu, berteriak, memaki lagi, poan jin poan kwe, aku bersumpah untuk menuntut balas. Kalau bukan kau yang mati maka aku. Hektometer, sudahlah, siang leh menghampiri, tau-tau sudah di dekat istrinya ini pula. Mereka bukan manusia, eng moi, mereka siluman. Melawan siluman tiada gunanya. Biarlah kukubur mereka itu dan kau tenanglah. Tidak, tidak. Aku ingin mencari dulu mereka itu, leko. Dan adikku beng an juga di bawahnya. Ah, jahanam. Keparat dan soat eng yang meloncat bangun namun roboh lagi, dihantam peningnya itu lalu terguling dan membuat sibuk seng suami. Siang leh kebuahkan melihat sikap istrinya ini. Soat eng berteriak-teriak dan mau mencari kakek itu, padahal sudah tak ada di pulau. Dan ketika pemuda ini kebingungan namun membujuk istrinya untuk tidak marah-marah, soat eng seperti orang kesetanan. Maka saat itu terdengar suara tawa yang aneh dan melingkar-lingkar, kecil. He he, biarkan istrimu mengamuk, siang leh. Biarkan dia gila dan roboh lagi. Siang leh terkejut, celingukan. Aku gurumu, datang untuk menghukum murid murtad. Siang leh kaget, sekarang dia merasa yakin bahwa itu memang suara gurunya. Dia tadi segera mengenal dan terkejut dan muka seketika berubah. Itu memang gurunya tapi dia tak tahu di mana. Siang leh teringat bahwa gurunya itu memiliki hekawai isut, ilmu menghilang. Maka ketika suara tawa itu terdengar lagi namun kecil melingkar-lingkar, siang leh bingung. Maka pemuda itu menjatuhkan diri berlutut ke sembarang tempat, berseru girang meskipun juga cemas. Suhu, tak usah kau main-main kepada aku. Kalau kau datang untuk menghukum silahkan, sejak dulu pun tak pernah aku melarikan diri. Hehehe, kau memang murid yang mengagumkan, meskipun membuat gurumu mendongkol. Baiklah, aku di sini dan lihat aduh siang leh tiba-tiba menjerit, kaget berteriak kesakitan karena mata. Kakinya tiba-tiba seakan digigit ke labang, pedih dan sakit bukan main. Namun begitu dia menengok ke bawah dan memijit metu kakinya itu maka sebuah sinar hitam kecil melejit dan itulah siang yang sudah berdiri di depan mukanya yang sedang berlutut, kakek menyeramkan namun yang kini hanya sebesar telunjuk jari. Suhu. Siang leh kaget dan girang bukan main. Seketika pemuda itu mencium gurunya namun karena siang hanya sebesar telunjuk saja maka hidung siang leh sama besar dengan tubuh gurunya itu. Siang melejit dan menghilang lagi. Dan ketika siang leh merasa bokongnya dicubit atau ditendang, si ong berpindah tempat maka kakek kerdil yang amat luar biasa mininya itu sudah meloncat dan beterbangan menghajar muridnya ini, seperti lalat atau tawon yang menggigit seluruh tubuh muridnya hingga siang leh berteriak-teriak. Pemuda itu berjengit sana-sini namun tidak minta ampun. Bahkan, siang leh mempersilahkan gurunya untuk membunuh, kalau kakek itu mau. Namun ketika kakek ini hanya beterbangan dan menyakiti tubuh muridnya dengan tendangan atau pukulan, hal yang sudah membuat tubuh pemuda itu merah biru tak keruan maka Soateng yang melihat kakek itu dan tertegun serta terbelalak tiba-tiba memekik dan menggerakkan jarinya menerkam, seperti seorang yang hendak menyambar atau menangkap kupu. Si ong, lepaskan suamiku. Atau kau mampus. Namun terkaman atau sambaran jari-jarinya ini luput. Si ong sudah meloncat dan seperti siluman mini saja dia melejit dan beterbangan ke tempat lain. Kakek itu terkekeh-kekeh. Geraknya luar biasa cepat, tak dapat diikuti mata. Dan ketika Soateng membentak karena suaminya merintih-rintih, kakek itu masih terus menghajar muridnya maka dia meraup segumpal pasir putih dan menghamburkannya ke tubuh si kakek, yang tiba-tiba terkepung dari segala penjuru oleh raupan pasir yang berhamburan itu. Air, keparat si ong menghentikan siksaannya pada seng murid, meloncat tinggi menghantamkan kedua lengannya ke depan. Dan ketika pasir-pasir itu tertahan dan Soateng tertegun, tak melihat bayangan lawannya di balik pasir tebal. Maka si kakek menerobos dan seperti metor jatuh tau-tau jari telunjuknya sudah menotok dahi sinyonya. Jangan bunuh istriku. Soateng dan si kakek sama-sama terkejut. Siang Lai membentak dan menyambar tubuh gurunya itu. Si ong terbang seperti tawan dan meluncur dari bawah ke atas, menyerang dahi sinyonya. Tapi karena saat itu Siang Lai membentak dan menyerang gurunya, di mana tak mau istrinya dibunuh maka tepat jari itu mengenai dahi maka tubuh si ong tertangkap pula dan dibanting. Beruk. Siang Lai tertegun mengeluarkan seruan tertahan. Guru dan istrinya sama-sama berteriak, roboh dan Soateng seketika pingsan. Maklumlah, sebelumnya dia sudah terluka. Dan ketika si ong bergulingan meloncat bangun dan memakai muridnya, yang menangkap dan membantingnya di tanah maka Seng Kakek melotot dan bertolak pinggang di depan muridnya itu, lucu, seperti anak kerdut berhadapan dengan seorang raksasa. Siang Lai, kau berani menyerang gurumu. Kau mau melawan dan menantang aku? Maaf, Siang Lai menjatuhkan diri berlutut, pucat dan bingung berganti-ganti. Kalau kau membunuh istriku maka bunuh terlebih dahulu diriku ini, Suhu. Istriku sedang terluka dan jangan kau melukainya lagi. Tapi dia keluarga pendekar rambut emas, musuhku. Kalau begitu aku pun juga musuh Suhau, aku juga sudah menjadi keluarga pendekar rambut emas keparat, kau muridku, Siang Lai. Kau tak ada hubungan dengan pendekar itu. Tidak, kau merestui perjodohanku, Suhu. Aku telah menjadi mantu pendekai rambut emas, atas perkenanmu. Tapi, ah kakek ini bingung, juga marah. Aku tak peduli itu, Siang Lai. Pokoknya aku ingin membunuh wanita itu dan kau jangan menghalangi, Wut namun Siang Lai yang berkelebat dan menghadang di depan istrinya, gagah dan bersinar-sinar tiba-tiba membentak, mencengkeram dan siap menusuk batok kepalanya sendiri. Suhu, sekali kau bergerak tentu aku akan bunuh diri di sini. Aku tak dapat melawanmu. Silahkan, kau boleh membunuhnya tapi aku bunuh diri terlebih dahulu atau kau pergi dan jangan ganggu kami berdua. Poan Jin Poan Kwei mencarimu. Apa sih kakek mencelat, kaget dan seketika hilang kemarahannya. Poan Jin Poan Kwei. Mereka mencari-cariku? Ya, dan justeru karena itu maka aku dan yang lain-lain ini terluka, Suhu. Dia datang mencarimu dan mengobrak abrik Sam Liyong Tu. Haha kakek itu tertawa bergelak. Kalau begitu tidak sia-sia isyarat yang kuberikan. Eh, di mana mereka, Siang Liyong Tu? Kenapa tak ada di sini? Mereka Siang Liyong Tu terbelalak. Kakek itu hanya seorang, tidak lebih. Haha, Poan Jin Poan Kwei ada dua orang. Yang satu adalah Supeku, Wak Guru, sedang yang lain adalah Susyoku, Paman Guru. Sebutkan mereka itu dan di mana sekarang. Ah, Siang Liyong Tu tertegun, tiba-tiba terkejut. Jadi mereka dua orang? Tidak hanya seorang? Eh, Seng Guru marah. Belum menjawab tak usah bertanya, Siang Liyong Tu. Hayo katakan di mana mereka itu dan apa katanya. Mereka, mereka sudah meninggalkan pulau. Siang Liyong Tu terbelalak. Dan How Kam Lociampuwe. Serta Guan Beng Lociampuwe ini dibunuhnya. Wutsi Ong berkelebat, menotok muridnya. Kalau begitu kau ikut aku, Siang Liyong, sudah saatnya membalas dendam dan menemui mereka. Siang Liyong Tu terkejut. Dia tak kuasa menghindari itu dan tahu-tahu lututnya tertekuk roboh. Pemuda ini berteriak namun gurunya sudah mengangkat tubuhnya, menyambar dan menendangnya tiga kali hingga tubuh pemuda ini terlempar berturut-turut. Dan ketika Siang mempergunakan punggungnya untuk menerima dan melemparnya lagi ke atas maka tubuh pemuda itu sudah jatuh di atas perahu dan Siang menggerakkan tangan mendorong. Hayo, sekarang kita berangkat. Siang Liyong memaki-maki. Dia membentak dan marah-marah kepada gurunya itu, mendam perat dan mencaci habis-habisan. Tapi ketika Siang menotok urat gagunya dan pemuda itu tak dapat bicara maka Siang meluncur dan meninggalkan pulau, tertawa dan terkekeh-kekeh dan sama sekali tak menghiraukan tubuh-tubuh di Sam Liyong Tu itu. Kakek ini bergerak namun kesaktian serta kehebatannya mengagumkan. Meskipun sebesar jari telunjuk namun tenaga atau sinkang kakek itu luar biasa sekali. Karena begitu dia mendorong dan air laut munkrat tinggi maka perahu yang ditumpangi itu melesat dan terbang meninggalkan pulau. Siang Liyong mengeluh dan tak dapat berbuat apa-apa. Dia teringat istrinya dan dua mayat di sana. Tapi karena ditotok gurunya dan dia tak dapat menggerakkan tubuh maka pemuda ini akhirnya menggigit bibir dan pingsan oleh rasa cemas yang hebat. Siong sendiri tertawa-tawa dan mendorong perahu dengan tenaga luar biasa. Kakek itu meninggalkan pulau dan cepat sekali perahunya lenyap di kejauhan. Dan ketika kakek itu pergi sambil membawa muridnya, Soateng masih pingsan di sana maka setengah jam kemudian Nyonya ini sadar, membuka mata. Mula-mula Soateng melihat tawan berarak. Itulah yang juga dilihat suaminya pertama kali ketika Siang leta di Syuman. Tapi ketika dia kaget dan teringat Siong, kaget bahwa kakek itu datang di Sam Liyong Tumaka Soateng melompat bangun dan merasa dahinya sedikit nyeri. Leku. Tak ada siapa-siapa. Soateng tertegun dan teringat suaminya itu. Tadi Siang Liyong ada di situ tapi kini entah kemana. Bergeraklah Nyonya ini dan berteriak-teriaklah dia memanggil suaminya itu. Tapi ketika seluruh pulau di Kitari dan Siang Liyong tetap tak ada, Soateng menangis dan memaki-maki Siong. Akhirnya wanita itu tiba kembali di tempat semula dan mengguguk di mayat dua orang supeknya. Oh, keparat Jahanam. Apa yang kalian lakukan ini, poanjin poan kwei. Dan apa yang kau lakukan pula? Siong, berdebah terkutuk dan ketika Soateng bangun dan memekik menghantam sebuah batu karang maka terdengarlah suara ledakan ketika batu itu hancur, disusul oleh batu-batu yang lain karena Soateng segera mengamuk dan menghajar apa saja yang ada di situ. Wanita ini marah dan tak kuat menahan perasaannya lagi. Adik dan suaminya diculik. Tapi ketika batu-batu karang hancur dan laut bergolak diterjang angin pukulannya maka Soateng roboh terbanting dan jatuh terduduk sendirian. Disitu nyonya ini menangis dan sesengukan. Apa yang dialami memang hebat sekali. Ketenteraman rumah tangganya hancur. Itu akibatulah iblis-iblis yang berdatangan. Dan ketika nyonya itu mengguguk namun teringat mayat-mayat supeknya bahwa mereka itu harus dikubur dan dia mencari suami dan adiknya maka Soateng menghentikan tangisnya dan melompat bangun. Wanita ini berapi-api dan beringas. Laut sekali lagi ditantangnya tapi hanya dijawab debur ombak yang bergemuruh. Bumi diinjaknya namun ternyata dia membisu. Dan ketika Soateng bergerak dan membuat lubang maka jenazah dua orang pamannya dimakamkan sambil bercucuran air mata. Wanita ini tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Yang jelas, dia harus meninggalkan pulau. Sam Leong tuh sudah terlalu panas baginya. Dia sudah tak kerasan. Ingin cepat-cepat dia mencari suami dan adiknya itu. Dan ketika rasa nyeri di dahi dan tengkuk terasa lagi, Soateng sadar bahwa dia baru sembuh dari luka makanya itu beristirahat dan duduk bersilah. Soateng menangis sambil memejamkan mata. Dia coba menenangkan perasaannya dan memulihkan tenaga namun tak begitu berhasil. Tenaga bisa pulih tapi otaknya semrawut, kacau. Dan ketika wanita itu meloncat bangun dan beringas memandang pantai, jauh ke daratan besar sana maka wanita ini mengambil sepotong papan dan berjungkir balik di situ. Lalu begitu dia menggerakkan tangan dan mengayuh, seperti orang mendorong perahu maka wanita ini pun melaju cepat meninggalkan Sam Leong tuh. Dia telah bersembah yang dimakan paman-pamannya. Soateng minta doa restu dan akan mengejar. Kalau bukan poan jin poan kwe iya si ong itulah yang akan diajak mengadu jiwa. Dua-duanya iblis keparat. Dan ketika Soateng bergerak dan melaju seperti siluman, kakinya juga sering bergerak naik turun melawan gelombang maka wanita itu bagai seorang dewi yang meluncur di permukaan air laut. Siapapun tak menyangka bahwa itu manusia, karena tak ada manusia yang dapat mengarungi lautan, apalagi sedermikian luas. Tanpa perahu. Tapi karena Soateng adalah putri pendekar rambut emas dan apa saja dapat dilakukan. Wanita berkepandaian tinggi ini maka begitu dia meluncur dan jauh meninggalkan pulau akhirnya Soateng lenyap di balik gulungan ombak. Tanda bintang. Hektometer laki-laki yang bersilah itu menarik napas panjang. Akan ada gangguan datang, Nio Chu. Akan ada badai menimpa kita. Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Kita akan menghadapi musuh-musuh tangguh. Ah, itu si Ong muncul lagi dan ketika laki-laki itu terkejut dan tertegun, Matt masih dipejamkan namun seolah dia melihat sesuatu di kejauhan sana, di alam batin. Maka istrinya, wanita yang duduk di sebelahnya itu gelisah dan beringsut. Coba alirkan getaran singkangmu kepadaku. Biar kulihat apa yang terjadi. Pendekar rambut emas, laki-laki itu segera meletakkan tangannya di pundak seng istri. Sejak tadi istrinya memang berada di sampingnya mengikuti pandangan batin suaminya. Pagi itu pendekar rambut emas mendapat geletaran tak enak dan cepat-cepat dia bersama di. Dia segera menyatu kepada keheningan dan alamaya pada dilihatnya. Sekarang pendekar rambut emas telah mencapai satu tingkatan batin di mana dia dapat menangkap atau melihat sesuatu yang masih jauh-jauh di sana. Kesabaran dan kelembutan jiwa pendekar ini telah mengantarnya pada satu kesaktian lebih tinggi lagi, yakni memperoleh ilmu yang disebut T.E. Jonggan, menembus dunia, satu ilmu yang lebih bersifat kebatinan daripada lahiriah. Dan ketika dia mulai melihat apa yang terjadi sementara istrinya tertegun dan memperhatikan semua gerak-geriknya, wanita itu belum memiliki ilmu seperti suaminya. Maka begitu pundaknya ditempel dan getaran tenaga sakti mengalir dari tangan suaminya itu mendadak suatlan, nyonya ini terpekik melihat apa yang terjadi. Airh, itu si Ong. Keparat, dia datang ke Sam Leong Tu. Hektometer, benar. Dan itu, ada pendatang-pendatang lain lagi. Ah, siapa mereka ini? Astaga, yang seorang tak dapat kulihat jelas. Suat Lian berseru tertahan. Dia segera melihat dua orang berada di Sam Leong Tu, yakni orang-orang sebelum si Ong. Tapi ketika yang seorang tak dapat dilihat karena hanya berupa bayang-bayang saja, seperti roh, makanya nyonya itu terpekik dan betapa kagetnya dia ketika melihat justru orang yang melayang-layang seperti roh ini merampas bengan. Terkutuk, Jahanam Keparat Deseng Nyonya menghantam pundak suami, kaget dan tidak sadar. Dan seketika itu juga pengelihatan batin tiba-tiba buyar. Nyonya ini telah menghilangkannya dengan tepukan kaget tadi, tepukan yang sebenarnya akan dapat menghancurkan sebuah batu karang sebesar bukit. Dan ketika pendekar rambut emas terkejut dan otomatis melakukan daya tolak, berarti konsentrasinya pecah maka saat itulah istrinya meloncat bangun dan menggigil, tak peduli pada suami yang sedikit menyeringai dan membuka mata, bangun berdiri. Suamiku, Beng An. Beng An. Tanda petik. Tenang, Seng suami menarik napas dalam-dalam. Ada sebab pasti ada akibat, istriku. Inilah badai yang rupanya akan mengganggu kita. Tapi aku akan mencari anakku. Beng An dirampas, dia diculik. Benar, dan agaknya aku harus turun tangan sendiri, Nio Chu. Orang itu luar biasa sekali. Dia seperti bukan manusia. Dan kita harus kesam Leong Tu, sekarang juga. Bagaimana dengan Cao Jun? Dia telah lama di sini, istriku, menunggu dan sabar menantikan pertolongan kita. Aku tak tega. Sudah ku bilang kau harus memanggil Tai Leong. Kenapa tidak segera kau panggil dan suruh datang putramu itu? Aku lebih mementingkan puteraku di Sam Leong Tu, suamiku. Urusan orang lain sekarang nomor dua. Hektometer, janji tetaplah janji, pendekar rambut emas menggeleng. Dan lagi membiarkan tonggur di sana terlalu lama tidak baik, Nio Chu. Kita harus bergerak dan menangkap pemuda itu. Tidak seng istri membentak. Kalau kau ingin ke sana silahkan, suamiku. Tapi aku akan mencari Beng An. Aku sudah enggan mencampuri urusan dunia, aku sudah tak bersemangat. Kalau begitu panggil Tai Leong dengan cepat, pergunakan ilmu Mu Te E Jonggan itu. Hektometer, baiklah. Tapi jangan sekarang kau berangkat dan ketika pendekar rambut emas menarik dan mencegah istrinya pergi, karena wanita itu sudah bergerak dan akan meloncat. Maka pendekar ini membujuk istrinya agar tidak terburu-buru, tenang. Kau tak akan dapat berpikir baik kalau tergesa-gesa begini. Turut nasihatku dan biarku panggil Tai Leong datang. Tapi aku tak dapat menahan diri. Aku tak mau lama-lama anakku diculik orang. Lepaskan, atau aku akan menyerang Mu, Duk-Duk dan Suat Lian yang sudah menyerang suaminya untuk melepaskan diri tiba-tiba mengamuk dan menerjang. Pendekar rambut emas mengelak dan menangkis pukulan-pukulan istrinya. Dia tak membiarkan istrinya pergi karena selalu menghadang ke sana-sini. Dan karena nyonya itu melengking dan semakin marah, bujukan suaminya tak digubris. Akhirnya menerjanglah dia dengan seluruh ilmunya. Kim Emo Eng, kau tak dapat menahan aku membela anak. Kalau aku tak dapat mencari penculik itu bayarlah aku mampus di tanganmu. Kim Emo Eng atau pendekar rambut emas terkejut. Dia tak bermaksud membuat istrinya marah-marah seperti ini. Watakau Tai Hiap, mendiang mertuanya tiba-tiba muncul di hati istrinya ini, keras dan ganas. Dan ketika dia berloncatan namun dikejar dan dihujani pukulan bertubi-tubi akhirnya pendekar ini mengeluh dan memperingatkan. Nio Chu, aku sudah akan memanggil Tai Leong. Sabarlah, tahanlah pukulan-pukulanmu ini. Aku akan menahan pukulan-pukulan ini kalau kau minggir dan memberi aku jalan. Hayo, kita bertanding dan kau atau aku yang mampus, des-des sengnyonya menjawab, tapi bukannya meredah melainkan justru semakin gila dan marah-marah. Lui Chiang Hoat meledak dan sebongkah batu sebesar gunung hancur, ditambah kemudian dengan pepohonan yang tumbang dihajar tamparan-tamparan KHI Balsin Kangnya. Dan ketika lembah seketika bergetar dan tubuh nyonya itu sudah beterbangan seperti walet atau garuda yang haus darah makakim emoueng atau pendekar rambut emas mengeluh dan mempercepat gerakannya pula. Kalau begini istrinya sudah tak dapat didamaikan lagi. Kemarahan dan nafsu membunuh tiba-tiba timbul. Dan ketika pendekar itu sibuk berpikir apa yang sebaiknya ia lakukan, menghadapi keras dengan keras atau mengalah membiarkan istrinya pergi. Maka saat itu berkelebatlah sesosok bayangan dan putri mereka, Soateng, muncul. Ibu. Pendekar rambut emas dan istrinya terkejut. Soateng sudah berteriak dan melayang di tengah-tengah mereka. Pukulan ibunya menyambar dan gadis ini menerima, tentu saja ibunya terpekik dan secepat kilat Suatlian membuang pukulannya ke samping. Dan ketika tanah meletup keras seperti ditimpa meriam maka Suatlian berjungkir balik dan melayang turun dengan muka pucat. Gila, kau kau gila. Tidak, kau yang gila. Oha, kau gila, ibu. Kau gila. Daripada membunuh ayah lebih baik kau bunuh saja Geriku dan Soateng yang menubruk serta mencengkeram ibunya, marah dan bingung. Akhirnya menangis terseduh-seduh melerai mereka, menceritakan kemalangannya di Sam Leong Tu dan seketika ibunya tertegun. Pendekar rambut emas sendiri berdiri mengusap keringat sambil berkali-kali menarik napas panjang. Ah, istrinya seperti kesetanan. Tapi ketika Soateng mengguguk dan menceritakan peristiwa di Sam Leong Tu, hal yang baru sebagian mereka lihat melalui ilmu batin maka Suatlian mendorong puterinya bertanya, berkeretuk. Siapa yang menculik adikmu itu? Siapa kakek yang seperti roh itu ibu tahu Soateng tertegun? Ibu sudah mendengar ceritanya? Belum, tapi, tapi ayahmu tahu. Kami tadi melihatnya dalam TE Jonggan TE Jonggan, melihat dunia. Ya, ayahmu sekarang bertambah hebat, Engji. Dia setingkat lebih tinggi ilmu batinnya. Hektometer, pendekar rambut emas melangkah, mendekati mereka. Aku mendapat firasat batin, Engji, firasat tak enak. Karena itu bersama ibumu lalu aku melihat. Dan tampak kejadian di Sam Leong Tu itu. Tapi belum semua selesai tiba-tiba ibumu marah-marah dan memukul aku. Tanda petik. Ah, ibu harus minta maaf Soateng menegur, teringat itu. Betapapun ayah tak bersalah kepadamu, ibu. Apa yang ayah lakukan adalah demi kebaikan dirimu juga. Tak apa, Seng ayah memeluk istrinya, tak tampak kemarahan atau diendam. Ibumu marah karena adikmu diculik, Engji. Aku dapat memaklumi dan tak sakit hati oleh ini. Ahaha dan Seng Yonya yang menubruk dan memeluk suaminya lalu sadar dan minta maaf, mencium pipi kiri kanan dan pendekar rambut emas tersenyurn bahagia. Itulah yang seharusnya terjadi, bukan bertengkar. Dan ketika Soateng tertegun tapi juga terharu melihat ibunya berbaik kembali maka dia teringat dan kagum akan ilmu yang dimiliki ayahnya itu, T.E. Jongdan. Coba ayah ceritakan apa yang ayah lihat itu. Aku ingin tahu. Hektometer, aku melihat tiga orang mendatangi pulau, satu di antaranya adalah Siong. Tiga orang Soateng menggeleng. Tidak, hanya dua, ayah. Poanjin Poan Kwei dan Siong Poanjin Poan Kwei. Siapa dia ini Seng pendekar malah tertegun, tak pernah mendengar namanya. Katanya adalah paman guru Siong kakek iblis yang seperti siluman. Ahaha dan pendekar rambut emas yang terkejut serta berubah, kaget, segera mendengar cerita puterinya tentang kakek itu, kelanjutannya. Kami bertanding dan kalah. Kakek itu luar biasa sekali. Sebentar seperti berjasad tapi sebentar kemudian seperti roh. Pukulan-pukulan ku tak mempan, bahkan K.H.I. Bal Sin Keng membalik. Hektometer, begitukah? Dan kemudian? Kemudian, kemudian Guan Beng Supek dan Hau Kam Supek tewas, ayah. Mereka dibunuh kakek Jahanam itu. Keparat desuat lian tiba-tiba memekik, kaget dan marah dan tiba-tiba berkelebat ke sebuah. Pohon besar. Pohon itu dihantam dan seketika roboh, suaranya hiruk-pikuk. Tapi ketika suaminya menahan dan mencekal istrin Fa, suat lian merah pada maka Soat Eng mengguguk dan menubruk ibunya lagi. Aku-aku tak berdaya. Pohon Jin poan K.W.I. sungguh lihai dan tidak seperti manusia. Tapi aku akan mencarinya nyonya ini mengepal tinju, mendesis-desis. Aku tak akan membiarkan kakek itu, Eng Ji, biarpun dia siluman aku tidak takut. Akan ku cari dan ku hajar dia. Dan bengan dirampas kakek ini. Ya, aku sudah melihat. Dan suamimu sang ibu tiba-tiba tertegun, terbelalak memandang putrinya. Mana suamimu itu, Eng Ji? Kenapa siang leh tidak ikut? Dia-dia tak ada pula. Habis bertengkar dengan burunya. Heh, tak ada jadi meninggalkan Samuel Wong Tu. Tidak, ku pikir bukan meninggalkan aku, ibu, melainkan dipaksa atau dirobohkan gurunya itu. Siang leh dibawa gurunya. Tapi dia sudah mewarisi KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng, juga Lui Chiang Hoat dan Cui Sian Ging Kang. Tidak, leh kau sudah tak mempelajari ilmu-ilmu itu lagi, ibu. Aku tak tahu kenapa dia begitu. Katanya ogah-ogahan. Apa? Benar, aku sendiri juga heran. Tapi itulah kenyataannya. Dia tak mau mempelajari ilmu-ilmu kita dan aku tak tahu apa sebabnya. Seng nyonya tiba-tiba tertegun. Pendekar rambut emas juga terkejut dan tampak mengerutkan kening. Aneh, diwarisi ilmu tinggi ternyata hanya ditinggalkan begitu saja, sejenak pendekar ini merasa terpukul dan terhina. Tapi ketika rasa marah ditekan dan pendekar rambut emas merasa sesuatu, entah apa, maka pendekar yang bijak dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan itu lalu melirik istri dan putrinya. Xiang Le dikenalnya sebagai pemuda yang baik, wataknya dan bu Beng Sian Su sendiri memberi jaminan akan itu. Pemuda itu seolah ikan di laut yang asin. Meskipun kejahatan dan sepak terjang gurunya sehari-hari mengungkungi hidupnya namun tak pernah pemuda itu terpengaruh. Xiang Le memiliki kepribadian sendiri dan justru kepribadiannya yang teguh dan tegar seolah batu karang inilah yang sering membuat gurunya marah-marah dan mendongkol. Si Ong Acap kali menghajar muridnya itu namun tak pernah Xiang Le membalas. Bahkan, pemuda itu sering menasihati gurunya dengan cinta kasih, tak dendam atau marah atas perlakuan gurunya kepadanya, bahkan ketika gurunya hendak membunuhnya sekalipun. Dan ketika pendekar itu melihat bahwa yang memiliki perubahan muka hanya istrinya, putrinya tidak menunjukkan perubahan apa-apa maka pendekar ini curiga dan mulai menunjukkan perhatiannya pada seng istri. Memang tak aneh. Dulu, ketika putri mereka ngotot dan ingin menikah dengan Xiang Le, hal yang membuat istrinya gusar maka suat lian inilah yang menentang dan menolak mati-matian. Ibu dan anak bahkan bentroh, bakal, istana hantu. Tapi karena suat lian mengalah dan suat eng sendiri rela dibunuh ibunya cintanya kepada Xiang Le sedemikian kuat maka istrinya itu menerima dan Xiang Le akhirnya menjadi menantu mereka. Pendekar rambut emas sendiri percaya bahwa Xiang Le adalah pemuda baik-baik. Dia sendiri sudah melihat watak dasar pemuda itu, pemuda yang mulia dan berbatin bersih. Maka ketika Xiang Le didengarnya tak mau mempelajari ilmu-ilmu dasyat, empat ilmu warisan yang dimiliki pendekar rambut emas maka pendekar itu melirik dan mencuriga istrinya. Perasaannya menangkap bahwa ada apa-apa di antara istrinya dengan menantunya. Tapi karena di situ ada putri mereka dan tak enak untuk menyelidiki ini, karena tentu bakal terjadi sesuatu yang tak diingini maka pendekar itu memendam saja perasaannya, mengerling dan memandang kembali putrinya. Coba ceritakan bagaimana semuanya itu terjadi. Bagaimana tiga orang itu datang ke Sam Leong Tu, bukan tiga orang, yah, melainkan dua. Hektometer, aku melihatnya tiga. Kau yang salah lihat, Eng Ji. Ceritakan saja apa yang kau alami dan bagaimana si Ong tiba-tiba muncul pula. Aku tak tahu, soat Eng tergetar, kagum karena ayahnya berkeras ada tiga orang yang datang, hal yang pasti benar. Tapi kalau si Ong barangkali secara kebetulan saja, ayah mungkin mau menengok Leko. Atau menghukum muridnya itu seng ayah menukas, metu bersinar-sinar. Diceritakan bagaimana poan jin poan KWI itu datang, Eng Ji. Bagaimana tiba-tiba dia muncul dan mencari kalian. Dia tidak mencari aku, melainkan si Ong Hektometer, begitukah? Lalu? Lalu dia marah-marah, dan menggangu kami dan kalian tak dapat mengalahkannya. Tanda petik. Benar, kakek itu luar biasa, ayah. Dan aku benar-benar meremang bulu kuduku. Sebentar dia seperti siluman tapi sebentar kemudian seperti manusia biasa. Maksudmu? Maksudku kakek itu mengerikan. Sewaktu dia seperti siluman maka tubuhnya tembus dipukul. Tapi kalau dia seperti manusia biasa maka pukulan-pukulanku dapat mendarat dan membuatnya kesakitan. Dan, ah! Nyonya itu mual. Sewaktu dia seperti siluman maka tubuh nfa seperti bubur daging, ayah. Aku jijik. Dan hampir muntah-muntah. Pendekar rambut emas terkejut. Makhluk apakah dia itu entahlah? Aku tak tahu, ayah. Yang jelas dia sungguh mengerikan. Pendekar ini tertegun. Istrinya juga membelalakan matu namun swat lian yang keras hati dan tak kenal takut ini mengeluarkan dengus marah. Dia tak gentar dan berkata pada suaminya bahwa mereka harus mencari kakek-kakek itu, mencari dan merampas bengan karena hal itu harus dilakukan cepat-cepat. Dan ketika pendekar ini mengangguk namun menarik napas dalam, teringat sesuatu maka pendekar ini berkata, Itu benar, tapi barangkali perlu ku minta petunjuk si An Su. Sebaiknya kalian berdua di sini dulu, Nio Chu. Tunggu Tai Leong yang akan ku panggil datang. Kalian jangan bergerak kalau tidak bersama aku. Nanti kita membagi tugas. Ayah mau kemana ke lembah malaikat, aku ikut. Tidak, kau di sini, Eng Ji. Kau bersama ibumu menjaga bibimu Chao Chun, apa, bibi Chao Chun ada di sini? Ya, dia ditimpa kemalangan. Putranya, Itu Chi, tewas dibunuh Togur. Togur Soateng mencelat, kaget bukan main. Bukankah-bukankah dia sudah dibunuh, ayah? Bukankah pemuda itu sudah mampus? Hektometer, banyak ceritanya, dan panjang, agaknya tak sempat ku ceritakan di sini, biar nanti ibumu yang bercerita dan bibimu Chao Chun tentu akan lebih melengkapinya. Aku hendak menghadap Sian Su dan ketika puterinya tertegur dan pucat, kaget mendengar Togur masih hidup padahal dulu sudah terbunuh di Sam Leong Tu. Maka pendekar rambut emas memeluk dan mencium istrinya, berkata bahwa dia akan ke lembah malaikat menemui Sian Su. Guru atau orang yang diaku guru itu akan ditanya tentang beberapa hal, Soateng terbelalak dan menahan nafas dalam-dalam. Tapi ketika ayahnya selesai dan pendekar itu berkelebat lenyap maka tinggallah Soateng berdua dengan ibunya, menggigil. Ibu, Ben benarkah Togur masih hidup? Pemuda itu membunuh Itu Chi? Hektometer, benar, Seng ibu mengangguk, acuh. Itu Chi katanya terbunuh pemuda itu Eng Ji. Tapi aku belum membuktikan. Dan bibi Chao Chun meminta pertolongan kita begitu kata ayahmu, tapi aku sendiri tak peduli. Ibu Soateng kaget. Apa maksudmu ini? Kenapa kau bicara seperti itu? Hektometer, urusanku sendiri banyak, Eng Ji. Daripada menolong wanita itu agaknya lebih baik ku tolong puteraku sendiri. Kau tahu bengan diculik orang. Tapi bibi Chao Chun agaknya sudah berhari-hari tinggal di sini. Ya, berduaan dengan ayahmu, ketika dulu ku tinggal di Sam Leong Tu. Sudahlah, aku tak mau pusing dan kau tanya wanita itu dan ketika Soateng melengak dan kaget, ibunya tiba-tiba tampak tak senang dan marah makanyonya ini terbelalak tapi segera mengerti apa yang kiranya terjadi. Ibunya, ah ibunya. Cemburu. Sebagai sama-sama wanita tiba-tiba Soateng tahu apa ketidaksenangan ibunya itu. Ah, ibunya tak senang ayahnya berduaan dengan wanita lain, meskipun ayahnya sama sekali tak melakukan apa-apa karena dia tahu betul siapa ayahnya itu. Tapi karena dulu wanita itu pernah mencintai ayahnya dan siapapun tahu bahwa Chao Chun memang cantik jelita, calon selir kaisar yang gagal maka Soateng tertegun tapi segera sadar dan tak dapat menerima sikap ibunya itu. Dia juga tahu siapa bibi Chao Chun itu. Dan karena dia sudah mendengar kisah malang yang dialami berkali-kali oleh wanita ini maka Soateng tak beralasan untuk tak senang pula. Kalau itu Chi terbunuh memang keluarga pendekar rambut emas lah yang dapat dimintai tolong. Wanita itu adalah wanita baik-baik dan jarang wanita itu berkunjung kalau tidak ada kepentingan besar. Dulu pernah datang karena itu Chi membenci ibunya, setelah itu hampir tak pernah. Dan ketika sekarang juga datang karena puteranya terbunuh dan pembunuhnya adalah Togur maka Soateng berdebar dan tiba-tiba berkelebat ke perkemahan bangsanya. Di sini segera Soateng mencari dan begitu diberitahu bahwa wanita itu sedang ke ladang, bercocok tanam, maka Soateng berkelebat dan mendatangi tempat itu. Dan alangkah terharunya Soateng. Wanita itu, bekas calon selir kaisar yang gagal, istri mendiang rajau yang gagah perkasa, tampak membungkuk-bungkuk bertanam padi. Kau Cun tak mau diam di rumah dan berhari-hari dia membantu wanita-wanita tartar untuk bercocok tanam. Kadang-kadang wanita itu juga ikut menggiring ternak dan menjahit atau menyulam. Kau Cun tak pernah mau diam di rumah merenung sendiri. Ada-ada saja yang dilakukan wanita itu hingga banyak orang-orang tartar merasa hormat, juga kagum. Dan ketika pagi itu Soateng melihat wanita ini sendirian bercocok tanam, membungkuk-bungkuk maka Soateng tiba-tiba terisak dan memanggil. Bibi. Kau Cun menoleh. Wanita itu tampak terkejut dan segenggam padi di tangannya tiba-tiba terlepas. Tentu saja dia mengenal Soateng dan tiba-tiba Soateng menangis dan menubruknya. Kau Cun terkejut karena tangannya berlepotan lumpur. Tapi ketika Soateng tak peduli dan terus menangis menciumi wajahnya, Soateng tak dapat menahan haru. Akhirnya wanita ini sadar dan melepaskannya, bercucuran air mata, girang dan bahagia karena ada orang yang mau berbagi duka dengannya. Soateng, ah bukankah ini kau? Kau sudah semakin matang dan dewasa. Aduh, maafkan Bibi. Nak, dulu Bibi tak dapat berkunjung ketika pernikahanmu. Aku-aku tak boleh kemana-mana oleh Raja. Cuci gawa. Tak apa, aku tahu. Tapi, ah kenapa kau merendahkan diri seperti ini, Bibi? Kenapa sampai bercocok? Tanam dan mengotori tanganmu yang halus. Ah, tidak, Bibi. Kalau ayah tahu tentu kau akan ditegur. Hayo pulang dan bersihkan dirimu. Hektometer, terima kasih. Aku membuang kesepianku dengan care seperti ini, Soareng. Aku tak takut ayahmu marah. Eh, mana suamimu? Bukankah sekarang kau siang hujin, nyonya siang? Soateng tiba-tiba meledak, tangisnya pecah lagi. Dan ketika Cao Cun terkejut karena Soateng menubruk dan memeluknya kembali maka wanita ini tertegun dan bercat mendengar jawabannya. Aku, aku datang sendiri. Suamiku ah, nasib buruk menimpaku, Bibi. Orang-orang jahat menggangguku di sana. Aku datang karena hendak melapor ayah. Apa yang terjadi? Bagaimana ini Cao Cun terkejut, mundur dan terbelalak memandang Soateng dan segeranya muda itu bercerita singkat. Dan ketika Cao Cun mengucap nama Tuhan dan berseru mendekap dada tiba-tiba wanita itu jatuh terduduk, batuk-batuk. Ah, orang jahat selalu ada di mana-mana. Ah, keji mereka itu. Maaf-maafkan bibimu, Soateng. Aku tak tahu. Tidak, tak apa-apa. Dan kau sendiri, betulkah putramu dibunuh, Bibi? Jahanam togur hidup lagi. Wanita ini menyeringai, menahan perih. Kedukaanku tak seberat dirimu, tak usah dipikirkan. Nasib buruk sudah berkali-kali kualami, Soateng. Tak usah kau tanyakan itu. Tapi Bibi kehilangan anak kandung, anak yang paling Bibi harapkan. Tapi kau pun kehilangan suami, Soateng. Suami yang kau cinta, apalagi kalian masih termasuk pengantin baru. Tidak, kupikir justru kedukaanmu yang lebih berat, Soateng, tak sebanding dengan kedukaanku. Sudahlah, lalu bagaimana dan sekarang apa yang akan kau lakukan? Soateng tertegun. Wanita di hadapannya ini tiba-tiba lebih memperhatikan kedukaannya daripada kedukaan diri sendiri. Dipikir-pikir, justru kedukaan wanita itulah yang lebih besar. Bayangkan, Cao Cun telah kehilangan putra satu-satunya, bukan seperti dia yang masih dapat dicari atau ditemukan. Dan melihat wanita itu bertanya tanpa menghiraukan kedukaan sendiri, Cao Cun menahan air mata maka Soateng tak kuat menahan haru, duduk dan memeluk pula wanita ini. Bibi, kau sebenarnya lebih berduka. Jangan berpura-pura. Ceritakan padaku bagaimana peristiwa itu dan bagaimana tanggapan ayah ibuku. Ayah ibumu baik-baik. Mereka, mereka berjanji menolong. Dan bibi sudah mendesak ayah. Kenapa ayah tak mau mencari togur? Ayahmu tak bernafsu menghadapi kericuhan dunia, Soateng. Dia-dia sudah seperti pendeta. Dan ibu, kenapa dia juga tidak segera ke bangsa umin? Kenapa tidak mencari dan menangkap binatang itu? Oh wanita ini tiba-tiba terseduh-seduh. Ibumu repot, Soateng. Katanya hendak menunggu kakakmu Tai Leong. Aku-aku sebagai yang minta tolong berani memaksa. Tapi ibu mempunyai banyak waktu Soateng terkejut, bersinar-sinar, teringat akan kecemburuan ibunya tadi, seharusnya kau mendesak dan meminta mereka, Bibi. Bukan hanya menunggu dan menunggu begini. Kalau begini kapan habisnya? Ibu tidak benar dan ketika Soateng terkejut karena Soateng bangkit berdiri, mengepal tinju, maka wanita itu berdiri pula melihat Soateng mau meninggalkannya. Kau mau kemana? Tanda petik. Ki ibu untuk apa? Bertanya tentang ini, Bibi. Kenapa ibu harus menunggu kakakku Tai Leong? Tidak, jangan Soateng terkejut. Ibumu sedang dilanda duka, Soateng. Kalian sedang prihatin. Dengan diculitnya bengan. Jangan menambah-nambah urusan kalau ibumu sedang sibuk. Aku bisa bersabar. Hektometer, aku tidak, Bibi. Sebelum ada peristiwa ini sebenarnya ibu dapat segera mencari atau menangkap Togur. Sudahlah, aku akan menemuinya dan kau tunggu di sini dan ketika Soateng berkelebat dan lenyap. Kau cun berteriak maka wanita itu pucat melihat Soateng tak mau mendengar kata-katanya dan terbang ke lembah. Soateng marah kenapa ibunya tidak segera menolong, padahal ibunya bisa. Dan ketika nyonya itu tiba di lembah dan menemui ibunya maka Soateng tertegun melihat wajah puterinya ini yang merah padam. Ibu, aku ingin bicara denganmu. Seng ibu terkejut. Bicara apa? Kenapa kau tampak marah dan habis menangis begini hektometer tentang Bibi Chao Chun? Tak seharusnya kau cemburu dan membiarkannya seperti itu apa Seng ibu terbelalak. Cemburu? Kau bilang apa? Ya, cemburu. Aku bilang kau cemburu, ibu. Kau tidak patut mencemburui Bibi Chao Chun. Kau tak patut membiarkannya dilanda duka. Kau seharusnya sudah kebangsa Umin dan membekuk atau membunuh Togur. Keparat wanita ini tiba-tiba marah. Jaga mulutmu, Engji. Atau ku hajar kau nanti. Ibu boleh menghajarku, tapi aku akan bicara apa adanya. Dan ketika Seng ibu melotot namun Soateng tak peduli, tegak dan bersinar-sinar memandang ibunya ini. Maka gadis atau nyonya muda itu meneruskan, ibu tak bisa beralasan bengkan. Sebelum adikku itu diculik, maka Bibi Chao Chun terlebih dahulu sudah ada sini, menceritakan kemalangannya itu. Kenapa ibu tidak segera menolong dan kebangsa Umin? Kenapa ibu membiarkannya dan acuh di rumah? Hektometer, alasanmu menunggu kakak Tai Leong tak dapat diterima, ibu. Kau cemburu dan karena itu ogah menolong. Soateng Seng ibu tiba-tiba membentak. Kalau kau hendak membela wanita itu dan menjelek-jelekan aku maka kau tak akan kuampuni lagi. Siapa bilang aku tak menolong dan membiarkannya saja? Bukankah ia ada di sini merupakan bukti aku tak apa-apa dengannya? Kalau aku tak senang tentu dia sudah kuusir, tapi itu tidak ku lakukan. Kau menghina dan bicara jelek kepada ibumu. Kalau begitu kenapa ibu tidak segera mencari togur? Bukankah ibu amat membenci pemuda itu? Hektometer, jujur saja, ibu. Kita sama tahu bahwa Bibi Chao Chun pernah mencintai ayah tetapi itu adalah dulu. Sekarang ayah dan Bibi Chao Chun sama-sama tua, dan ayah juga bukan seorang laki-laki metuk ranjang. Kenapa ibu menaruh cemburu dan tidak segera mencari togur? Aku boleh kau hajar, ibu, kalau aku salah. Tapi kalau ibu jujur dan menghargai diri sendiri maka ibu tak perlu menolak tuduhanku ini. Tadi ibu bersikap acuh, dan ibu jelas membiarkan penderitaan Bibi Chao Chun karena kecemburuan ibu kepadanya. Suat Lian menggigil, pucat mukanya. Kalau bukan puterinya yang bicara tentu sudah melengking dan menghajar orang ini, barangkali membunuh. Tapi karena puterinya bicara berdasarkan alasan-alasan tepat dan nyonya itu tak dapat menyangkal tiba-tiba dia mengguguk dan berkelebat sambil menampar anaknya. Ini. Engji, kau membuat ibumu malu. Kau menelanjangi orang tua. Ah, keparat kau plak dan soat. Eng yang terhoyung tapi tidak apa-apa, ibunya tidak mengeluarkan tenaga sakti akhirnya menangis dan menyusul ibunya itu pula, minta maaf. Ibu, maafkan aku. Tapi, tapi aku tak bermaksud menyakiti hatimu. Aku hanya menegur untuk menyadarkanmu saja, aku sekarang akan ke bangsa Umin dan mencari Jahanam Tonggur itu. Seng ibu terkejut. Suat Lian tiba-tiba berhenti dan membalik, soat Eng ditangkap dan dicengkeramnya rat-rat. Dan ketika ibu dan anak saling menatap tajam, Suat Lian merah padam makanya itu menggeleng. Tidak, sekarang tak akan kuijinkan, Engji. Ayahmu telah berpesan agar kau dan aku di sini. Aku tidak bicara berdasar cemburu melainkan semata mengikuti nasihat ayahmu. Jangan pergi, tunggu sampai ayahmu kembali. Dan kalau dia kembali maka aku yang akan kesana dan mencari binatang keparat itu. Ibu akan ke bangsa Umin? Ya. Tidak mencari adik Bengan? Hektometer, wanita itu menggigit bibir. Biar ayahmu yang mencari, Engji. Kami membagi tugas OOH dan Soat Eng yang terharu dan menubruk ibunya lalu melihat ibunya ini sudah tidak dilanda. Cemburu lagi. Rupanya ibunya itu terpukul dan sadar. Tapi ketika ibu dan anak berangkulan, Soat Eng menciumi ibunya ini mendadak terdengar jerit dan teriakan cawocun. Aduh, tolong! Soat Eng dan ibunya menoleh cepat. Mereka mendengar teriakan itu di lareng gunung, tepat di samping kanan. Dan ketika Soat Eng menoleh dan terkejut, ibunya juga maka tampaklah dua bayangan berkelebat dan beriring di balik pinggang gunung, menangkap atau menenteng cawocun yang berteriak-teriak, persis seperti kelinci meronta-ronta di mulut seekor harimau buas. Haha, tunjukkan kepadaku di mana tempat pendekar rambut emas itu, wanita ayu. Atau kau ku lempar dan ku buang ke dalam jurang? Ah, tidak! Oh, tolong! Tolong dan Soat Eng yang berkelebat dan tak dapat menahan diri tiba. Tiba melengking dan terbang ke arah dua bayangan itu, langsung menghantam begitu dekat, yakni ke bayangan yang menangkap bibinya ini. Tapi begitu pukulannya diterima dan bayangan itu membalik, menangkis, maka Soat Eng kaget bukan main karena lawannya itu ternyata kakek iblis yang dulu datang di Sam Leong Tu. Poan Jin Poan Kweides dan Soat Eng yang terlempar dan roboh bergulingan akhirnya meloncat. Bangun dan bercat memandang lawannya itu, yang terkekeh-kekeh dan saat itu ibunya berkelebat datang, terkejut dan membentak. Terima kasih.